Telapak emas beracun jilid 4. Long Sijian, Lin Peiki dan berkata, sudah lama tidak bertemu dengan pendekar Lin, begitu melihat Gu Zuo Piao, Long Sijian, Lin Peiki seperti bertemu dengan saudaranya saja, segera dia menarik tangan Gu Zuo Piao dan berkata, kakak Gu, apa yang telah terjadi? Mengapa semenjak aku pergi ke Jiangnan selama satu bulan, di sini bisa terjadi perubahan yang sangat besar Gu Zuo Piao tertawa dan menjawab, ceritanya sangat panjang, ikutlah pulang denganku, nanti kakak akan mengerti, dia menarik tangan Long Sijian, Lin Peiki, mereka berlalu dari sana. Dalam hati Long Sijian, Lin Peiki merasa aneh, tapi karena dia sangat ingin mengetahui apa yang terjadi maka dia ikut dengan Gu Zuo Piao tanpa banyak bicara. Setelah mereka berputar-putar maka sampailah mereka di suatu tempat, Gu Zuo Piao tertawa dan berkata, kita sudah sampai di rumahku, Long Sijian, Lin Peiki melihat keadaan di sana, terlihat rumah itu sangat besar, pintu utamanya bercat merah hati. Di depan pintu ada sebuah papan nama yang tertulis rumah perdana menteri. Gu Zuo Piao melihat ekspresi Long Sijian, Lin Peiki, dia ingin tertawa lalu dia pun berkata, ini adalah rumahku, silakan masuk Long Sijian, Lin Peiki merasa semakin aneh, melihat pemuda yang terlihat misterius itu, lalu dengan hormat dia berkata, Aku tidak tahu kalau Anda adalah putra seorang menteri, maafkan aku Gu Zuo Piao tertawa, kakak jangan bersikap seperti itu, aku merasa malu karenanya, tampak beberapa pelayan menghampiri mereka dan dengan hormat mereka berkata, Cuan muda, Anda sudah pulang ada seorang pelayan yang membawakan kuda Long Sijian, Lin Peiki. Long Sijian, Lin Peiki merasa semakin curiga dengan keadaan yang terjadi, dia tidak berani bertanya, dalam hati dia berpikir, ini benar-benar aneh, ternyata pelajar ini putra dari perdana menteri, Sepertinya nama Gu Zuo Piao hanya nama samaran, tapi mengapa cuan muda ini harus menyamar untuk berkenalan dengan para pendekar dunia persilatan Dan dia merasa banyak keandahan yang terjadi, membuatnya merasa bingung, terpaksa dia mengikuti Gu Zuo Piao masuk ke dalam rumahnya Rumahnya sangat luas, benar-benar tidak terbayangkan olehnya, dia berpikir, rumah milik orang pemerintahan benar-benar luas dan dalam seperti laut Kali ini aku masuk ke dalamnya apakah aku akan selamat keluar dari sini? Sepertinya sulit untuk ditebak, mereka berjalan melewati beranda, lalu melewati taman, orang-orang yang bertemu dengan Gu Zuo Piao pasti akan berhenti untuk memberi hormat Long Sijian, Lin Peiki bisa dikatakan orang yang telah berpengalaman cukup banyak, tapi melihat keadaan seperti itu, dia merasa tubuhnya menjadi lemas Tidak lama kemudian sampailah mereka di sebuah taman Begitu masuk di sana terlihat ada sebuah gunung buatan, di atas gunung itu terlihat ada tumpukan salju yang belum mencair Di sisi gunung itu terlihat ada sebuah kolam bunga teratai Sekarang air kolam tampak membeku Bunga-bunga dan pepohonan banyak yang gundul Hanya terlihat beberapa pohon meihwa, dan pohon itu berbunga, mengeluarkan harum yang enak Di belakang taman itu terdapat kebun bambu, dan ada sebuah kamar untuk melukis Gu Zuo Piao menunjuk beberapa kamar lalu berkata, kalau sudah sampai di dalam, aku akan memperkenalkan beberapa teman kepada kakak Hati Long Sijian, Lin Peiki masih tidak tenang tapi dia tetap mengikuti Gu Zuo Piao masuk ruangan itu Begitu pintu didorong, Long Sijian, Lin Peiki melihat ada yang sedang bermain catur dan orang itu adalah Tian Ling Xing, San King Ye Yu Begitu dia masuk, orang-orang yang ada di dalam ruangan itu berteriak Di sana ternyata ada Babu Chen Chongge, Jin Dao Wu Di Wong, dan Suki sedang membersihkan pedang Sedangkan yang bermain catur bersama San King Ye Yu adalah Ruyun Long Nifang Biao Melihat orang-orang berkumpul di sana, dia merasa agak tenang dan tertawa Ternyata kalian ada di sini semua, membuatku Dia kaget dan tidak melanjutkan perkataannya karena di sana terkurung beberapa orang Dia memperhatikan beberapa orang itu Dia melihat lagi dengan lebih teliti orang-orang yang ada di dalam ruangan itu Wajah mereka terlihat sedang ada masalah besar Udara begitu dingin, tapi keringat terus menepes Dengan cepat ia bertanya, mana kakak itu? Mana nonak siyao? Apa yang telah terjadi pada kantor Biao Zenyuan Guzuo Piao Menarik sebuah kursi dan tertawa Kakak Lin, silakan duduk dulu nanti baru kita bicara Hati Long Si Jian, Lin Peiki sangat kacau Babu Gantan sudah membuka mulut, tapi ditutup lagi Long Si Jian, Lin Peiki dengan cemas berkata Apa yang telah terjadi? Tolong katakan kepada Kutian Ling Siang San King Yeu meletakkan biji caturnya Dengan tenang dia berkata, Lin Lao San masih dalam keadaan tergesa-gesa Bila kau tergesa-gesa semua akan percuma Long Si Jian, Lin Peiki terlihat lebih cemas lagi Apa yang telah terjadi? Jin Dao Wu Di Wong menceritakan semuanya kepada Long Si Jian, Lin Peiki Sambil menghembuskah nafas dia terus mendengarkannya dan berkata Mengapa kakak situ melakukan ini? Mengapa? Sekarang di mana Nonak Xiao? Heeh, ini benar-benar San Ki yang sedang membersihkan pedangnya tiba-tiba berdiri dan melayangkan pedang itu Dengan marah berkata Walaupun Ken Jin Du Zeng berilmu tinggi, liai, dan juga beracun Tapi jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan bertarung dengannya Tian Ling Siang, San King Yeu berkata Anak Ki, di depan tuan muda kau harus sopan Gu Zuo Piao tertawa dan berkata Tidak apa-apa, tidak apa-apa Anggaplah aku sebagai Gu Zuo Piao Jangan menganggap aku orang lain Kemudian dia tertawa Tapi tawanya tampak aneh Tian Ling Siang, San King Yeu melihat dia Matanya berputar dan berkata Chuan muda, harap anda jangan menyalahkannya Semenjak kakaknya mati, dia berubah seperti ini Long Si Jian, Lin Peiki kaget Apa? Apakah, San Ki terduduk lemas di kursinya sambil meneteskan air mata Kakak pun terkena serangan telapak itu Dia meninggal hampir satu bulan yang lalu Dahil Long Si Jian, Lin Peiki berkeringat lagi Suasana kamar menjadi hening dan sepi Tian Ling Siang, San King Yeu tertawa Wajah merahnya tampak berkilauan Dia berkata, jangan mengira kau bisa menipuku Aku ingin tahu kau akan lari kemana Dia tertawa dengan senang Gu Zuo Piao mundur Tian Ling Siang, San King Yeu meletakkan biji caturnya dan tertawa Kau kalah Ru Yun Long juga tertawa dan berkata Pak tua ini benar-benar sangat lihai Aku kalah lagi Gu Zuo Piao tertawa dan sambil membereskan biji catur lagi Catur ini seperti kehidupan manusia Bila telah berbuat kesalahan satu kali Dia akan terus kalah Kakak ini harus berhati-hati Supaya kalahnya tidak terlalu cepat Sorot matanya terlihat tajam dan aneh Dia melihat ke sekeliling ruangan itu dan berkata Tapi siapapun yang kalah lebih awal atau akhir Dia tetap akan kalah Tian Ling Siang San King Yeu tertawa terbahak-bahak Perkataan cuan muda memang berbeda dengan orang lain Catur seperti kehidupan manusia Selangkah pun tidak boleh salah Orang-orang yang di sana merasa kata-kata mereka berdua Seperti mengandung duri Tapi tidak ada seorang pun yang berusaha mencari tahu apa arti dari kata-kata ini Apalagi Long Si Jian, Lin Peiki pikirannya penuh dengan kecurigaan Dia tidak ada waktu untuk mencari tahu apa arti dari kata-kata mereka berdua ini Long Si Jian, Lin Peiki berkata Cuan muda terlalu sungkan Kalian adalah laki-laki sejati dunia persekitan Aku sudah lama ingin mengenal kalian Kalau mengundang kalian pada saat biasa belum tentu ada yang mau datang Sekarang karena terjadi peristiwa ini Biarlah aku membantu sedikit-sedikit Guzuop Yao menjawab Cahaya dari luar menyinari wajahnya yang berwarna kuning muda Warnanya menjadi bayas aneh Tian Lin Xiang, San King Yeo kebetulan mengangkat kepala saat itu Sorot matanya dan sorot metu Guzuop Yao yang tajam beradu Tiba-tiba timbul suatu pikiran di kepalanya dan dia segera maju dua langkah Sambil menepuk pundak Guzuop Yao dia berkata Kita terus membicarakan hal itu pun akan percuma saja Siapa yang menjadi pendekar atau pahlawan nanti bisa kita ketahui Chuan muda benar-benar bertindak sangat cepat Metu Guzuop Yao bergerak Dia merasakan ada tenaga besar datang dari tangan Tian Lin Xiang, San King Yeo Diam-diam Guzuop Yao berpikir, pak tua ini ternyata pesilat benar-benar tangguh Segera Guzuop Yao tersenyum Sebelum semua tenaga dikeluarkan oleh Tian Lin Xiang, San King Yeo Guzuop Yao menjulurkan tangannya, seperti ingin menarik tangan Tian Lin Xiang, San King Yeo Tapi dia tertawa, ketuasan terlalu memuji ku Tenaga telapak tangan Tian Lin Xiang, San King Yeo baru saja akan dikeluarkan Tapi tangan kanan Guzuop Yao seperti menepuk na di tangannya Sangat pelan tapi waktunya sangat tepat seperti disengaja Tapi juga seperti tidak sengaja Memaksa dia menarik kembali tenaga yang akan dikeluarkan Kejadian ini hanya berlangsung dalam waktu sekejap Orang lain belum sempat melihat, Guzuop Yao sambil tertawa, pergi dari sana Tian Lin Xiang, San King Yeo menghembuskan nafas panjang Dia roboh di kursinya Wajahnya terlihat penuh pikiran dan berkata Aku hidup sampai setua ini, sudah bertemu dengan pesilat tangguh Tidak terhitung banyaknya dan aku sudah pernah melihat apapun Tapi aku tidak bisa menilai siapa sebenarnya orang ini Jika dia ternyata menyimpan ilmu silat tinggi tapi rasanya tidak mungkin Tapi jika dia tidak bisa ilmu silat, itu pun tidak mungkin Tian Lin Xiang, San King Yeo terus menarik nafas Jendapumu diwang dengan penuh curiga berkata Maksudmu, Tian Lin Xiang, San King Yeo melanjutkan Yang kemaksud adalah dia Jika matah, tuaku ini tidak salah melihat Ilmu silat orang itu berada di atasku dan juga kau Dia putra perdana menteri, dari mana dia bisa belajar ilmu silat setinggi itu? Di dunia persikitan ini siapa yang bisa mengajarkan kepadanya ilmu setinggi itu? Kecuali, setelah selesai bicara, wajah Tian Lin Xiang, San King Yeo tampak berubah dengan cepat Long Xijian, Lin Peiki berkata Aku tidak melihat kalau orang itu memiliki ilmu silat tinggi Tian Lin Xiang, San King Yeo berkata Aku pun berharap demikian Sekarang di dalam pikiran mereka masing-masing mereka berusaha menebak siapa Guzuop Ya oh sebenarnya Long Xijian, Lin Peiki berkata Bagaimanapun orang itu telah berbuat baik kepada kita Apalagi dia adalah putra perdana menteri Dia tidak mempunyai dendam dengan kita Dia tidak akan mencelakakan kita Tidak peduli dia bisa ilmu silat atau tidak Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita Tian Lin Xiang, San King Yeo menggelengkan kepalanya Dia pun sepertinya tampak kebingungan Yang harus diperhatikan sekarang adalah Dimana Tian Jin Du Zeng Dia mempunyai maksud apa lagi? Dimana Yeo Jian Xiaoling sekarang merada? Semua ini harus kita pikirkan baik-baik Kata Long Xijian, Lin Peiki Tian Lin Xiang, San King Yeo berkata Itu sudah pasti Masa aku tidak tahu tentang hal ini Posisi Tian Lin Xiang, San King Yeo di dunia persikitan sangat tinggi Begitu mendengar kata-kata Long Xijian, Lin Peiki yang tidak sopan Dia tidak menyukainya Long Xijian, Lin Peiki segera berkata Kita semua akan mendengarkan pak tua yang mengatur kami Dengan pelan Tian Lin Xiang, San King Yeo berkata Bila kita terus jam di sini, itu bukan jalan keluarnya Aku rasakan Tian Jin Du Zeng sudah meninggalkan kota BS Jing Dan tiga kantor Biao di kota BS Jing sudah tutup Apa alasan dia masih di sini? Jika Yeo Jian Xiaoling, dia berhenti sebentar lalu melanjutkan lagi Aku pun tidak tahu dia berada dimana Mungkin dia tinggal di rumah temannya, Long Xijian, Lin Peiki dengan cepat berkata Tidak mungkin Baru pertama kalinya Yeo Jian Xiaoling keluar dari Wismak Xiaok Siang Dan ini adalah pertama kalinya dia meninggalkan rumah Mana mungkin dia mempunyai teman di BS Jingel Yun Long yang sejak kita didiam Tiba-tiba dia berkata Sewaktu dia meninggalkan kantor Biao Zen Yuan Dia mengatakan ingin mencari teman ayahnya Jin Dao Di Wang berkata Setahuku dia kenal dengan Gu Zuo Piao Tanya Tian Ling Xi yang sangking Yeo Bagaimana kau bisa tahu Jin Dao Di Wang menjawab dengan wajah merah Kakak Chong pun tahu Chong Gai segera berkata Kita melihat dengan kepala sendiri mereka berjalan bersama dan sering mengobrol Long Xijian, Lin Peiki mengerutkan dahinya dan berkata Ini tidak mungkin Setiap orang bertanya-tanya Tian Ling Xi yang sangking Yeo yang dianggap paling pintar di dunia persilatan sekarang tanpa kebingungan Setiap masalah pasti menjadi teka teki Kapan teka teki ini bisa dipecahkan minus 00 malam itu Xijian Ling bersembunyi di atap rumah Dia melihat si Tuk Xi yang sangk mati di tangan Ken Jin Du Zeng juga melihat Jin Yan Peng terluka dan pergi dari sana Sewaktu dia bersiap-siap akan pergi dari sana baru saja dia mengangkat kepalanya Ken Jin Du Zeng sudah berada di depannya Sejak kapan dia ada di sana Xijian Ling sendiri tidak tahu Begitu Metu Xijian Ling bertemu dengan Metu Ken Jin Du Zeng Xijian Ling merasa gemetar Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap perubahan ini Tapi Ken Jin Du Zeng sepertinya tidak berniat jahat kepadanya Walaupun wajahnya terlihat dingin dan kejam Dia berdiri dengan pandangan dingin kepada Xijian Ling Tidak ada seorang pun yang tahu di balik wajah dingin dan kejam itu tersimpan rahasia apa Akhirnya Ken Jin Du Zeng membentak Cepat pergi dari sini Xijian Ling merasa suaranya penuh kekuatan yang tidak bisa dilawan Dia tidak ingat kalau dia pernah merasakan kekuatan ini Walaupun Xijian Ling tidak ingin meninggalkan tempat itu Tapi kakinya telah melangkah Jubahnya yang berwarna merah tampak berkibar tertiup angin Gerakan Xijian Ling sangat cepat Mungkin dia ingin memperlihatkan kepada Ken Jin Du Zeng bahwa dia tidak sama seperti orang lain Tidak berguna Tapi Xijian Ling tetap merasa benci kepada dirinya Mengapa dia begitu menurut kepada Ken Jin Du Zeng Saat dia menyuruh Xijian Ling Dia pun segera pergi Apakah kau merasa takut kepadanya? Keturunan Nismak Xia Oksi yang tidak pernah takut kepada siapapun Aku harus membuat dia merasakan jurus Hwi Feng Wuli Ujian Diam-diam Xijian Ling berpikir seperti itu Karena itu dia kembali lagi ke tempat tadi Tapi di sana sudah kosong dan suasana begitu sepi Malam dingin seperti air Salju mulai turun lagi Bayangan Ken Jin Du Zeng sudah tidak terlihat Dia merasa malu Setiap masalah membuatnya ingin menangis Sekarang Salju terus beterbangan di depannya Xia Oling merasa dia tidak bisa tinggal di kota BS Ching Dia ingin pulang dan berbaring di tempat tidurnya sendiri sambil menangis Ken Jin Du Zeng adalah perampok Si Tuk Si Yang Chang juga perampok Begitu juga dengan Gu Zuo Piao Semua perampok Perampok dia merasa marah dan benci Salju bercampur dengan air mata menerpa wajahnya Dia merasa wajahnya dingin Dia menghapus dengan jubahnya Dengan cepat dia berlari keluar kota BS Ching Tapi begitu melihat keadaan begitu gelap Dia menjadi kebingungan Dari tempat ini menuju rumahnya harus melalui perjalanan jauh Bermacam-macam kesulitan yang terpikir olehnya Membuat dia berhenti melangkah Dia berdiri dengan bengong Dia tidak tahu kalau di belakangnya selalu ada bayangan yang mengikutinya Bila dia berhenti, maka bayangan itu pun ikut berhenti Tiba-tiba bayangan itu terbang ke belakangnya Tidak bersuara sedikit pun Sampai-sampai suara baju yang terbawa oleh angin pun tidak terdengar Kalau saja sekarang dia membalikan kepalanya Maka dia akan melihat Ken Jin Du Zeng berdiri di belakangnya Ken Jin Du Zeng sendiri pun merasa ragu Jika Xiao Ling membalikan kepalanya maka keadaan akan mengubah banyak masalah Tapi Xiao Ling tidak membalikan kepalanya Akhirnya Ken Jin Du Zeng berjalan lagi menuju jalan yang dilaluinya sewaktu dia datang tadi Dalam kegelapan hanya ada Xiao Ling yang sedang berdiri di atas genting Hari mulai terang, dia merasa banyak hal yang harus dipikirkan Semua pikiran tertuju pada bayangan Gu Zuo Hao Ada bayangan seseorang yang lewat dengan cepat Tapi tiba-tiba saja dia berhenti Sepertinya bayangan itu merasa aneh melihat ada sesosok bayangan berdiri di atas atap Bayangan itu berbalik dan terbang mendekati Xiao Ling Begitu dia melihat orang yang berdiri di atas atap itu adalah Xiao Ling Dia mengeluarkan suara aneh yang berbunyi Yei, dengan cepat Xiao Ling sudah membalikan badannya Dia melihat ada seseorang berbaju hitam dan wajah ditutup dengan kain hitam berdiri di sana Sedera Xiao Ling membentak, siapa kau? Kau mau apa? Dengan suara aneh si baju hitam itu menjawab Hari mulai terang, kau berdiri di atas atap Bukankah nanti akan dilihat orang begitu Xiao Ling melihat Di timur hari mulai terang Kata orang berbaju hitam itu lagi Cepat pulang, mengapa masih berdiri di sana? Dia seperti perhatian kepada Xiao Ling Xiao Ling mendengar suara orang berbaju hitam ini aneh Tapi dia merasa sangat mengenalnya dan sepertinya dia selalu mendengarkan suara itu Tapi kapan aku pernah mendengar suara aneh ini? Xiao Ling merasa orang berbaju hitam itu tidak berniat jahat kepadanya Tapi siapakah dia? Mengapa dia begitu perhatian kepadanya? Xiao Ling bertambah bingung apakah dia adalah Gu Zuo Piao? Tiba-tiba dia berpikiran seperti itu Diam-diam dia menjulurkan telapak tangannya Dia ingin membuka kain penutup wajah orang itu Tangan itu bergerak secepat angin Tangan kanan Xiao Ling sudah mencengkram Mencengkram ke penutup wajah berwarna hitam itu Si baju hitam itu menghindar Xiao Ling menggunakan jurus keluarga Xiao, Pinfencian Se Si baju hitam tersenyum, tawanya keluar dari balik penutup wajahnya Anehnya dia belum mengeluarkan jurus Tapi orang ini sudah tahu jurus apa yang akan digunakannya Kemudian dengan cepat orang itu lari dari hadapan Xiao Ling Beberapa kali loncatan dia sudah menjauh Ye ujian Xiao Ling merasa aneh Dia berpikir ilmu meringankan tubuhnya termasuk yang terbaik Tapi bila dibandingkan dengan orang itu Dia masih kalah jauh Tapi dia bertekad ingin membuka penutup wajah orang itu Walaupun ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi Tapi Xiao Ling tetap ingin mencobanya Karena itu dia tidak ragu lagi mengikuti orang itu Dia merasa kecewa kepada Gu Zuo Piao yang tidak menepati janjinya Kecuali marah, benci, dan malu Semua hal mengenai Gu Zuo Piao merupakan teka teki baginya Karena berbagai macam alasan Dia berharap bisa mengungkap teka teki ini Dia berharap semua perasaannya kepada Gu Zuo Piao hanya ilusinya saja Gu Zuo Piao hanya seorang tuan muda yang sempat mencintainya Ilmu meringankan tubuh orang itu jauh lebih hebat daripada Xiao Ling Jika ilmu meringankan tubuh orang ini dilihat dari kacamata orang dunia persilatan Mereka pasti akan membelalak kaget Tapi Xiao Ling hanya bisa menyalahkan ilmu meringankan tubuhnya yang kurang bagus Dia tidak berpikir kalau kemampuan orang ini sudah mencapai tingkat tertinggi Karena Xiao Ling masih sedikit mengetahui tentang ilmu silat yang berada di dunia persilatan Sebenarnya ilmu meringankan tubuhnya pun sudah sampai tahap di mana orang tidak bisa mengejarnya Hari sudah dini hari Seorang tukang sayur yang masih terkantuk-kantuk berjalan di jalanan yang dipenuhi salju Dia mengomel dan berkeluh kesah karena rasa dingin yang menusuk tulang Tiba-tiba dia melihat ada dua bukitan hitam dengan kecepatan tinggi melewatinya Dia merasa ketakutan dan melempar sayur yang dipikulnya begitu saja lalu dia pun berlutut Dengan sekuat tenaga Xiao Ling mengejar orang berbaju hitam itu Anehnya si baju hitam sepertinya tidak ingin jauh-jauh dari Xiao Ling Jika mau dia sudah meninggalkan Xiao Ling sejak tadi Xiao Ling sudah menjauhi kota dan sekarang berada di tempat agak sepi Si baju hitam turun dari atap dan berlari sepanjang jalan Walaupun Xiao Ling berusaha sekuat tenaga mengejarnya Tetapi dia hanya bisa menjaga jarak dengan orang itu Jarak itu tidak bisa diperpendek Dia tergesa-gesa karena hari sudah mulai terang Sepanjang jalan tampak orang-orang yang berlalu lalang Dia sudah tidak bisa menggunakan ilmu meringankan tubuhnya lagi Tiba-tiba si baju hitam itu mempercepat langkahnya Hanya dalam beberapa kali turun dan naik Dia sudah menghilang Xiao Ling tidak bisa mengejar orang itu Tapi metuk Xiao Ling terus menatap bayangan itu Dia melihat orang itu memasuki sebuah rumah kecil Sepertinya dia masih sempat membalikan kepalanya Lalu melambaikan tangan kepada Xiao Ling Benar-benar membuat Xiao Ling marah Sekarang dia tidak berpikir sama sekali Apakah si baju hitam itu berilmu silat lebih tinggi darinya Atau semua ini karena hal lain Dia segera memanjat dinding meletakkan jubahnya Lalu mencabut pedang yang ada di balik tubuhnya Kemudian dia pun turun dari atap Di dalam ruangan tidak ada orang Perabot rumah pun tidak ada Rumah itu kosong melompong dan masih tercium Bau tidak sedap Yang membuat dia ingin muntah Xiao Ling tertarik pada orang yang berilmu silat tinggi Dan tampak misterius yang masuk ke rumah tua yang gelap ini Dia tidak banyak pikir Selangkah demi selangkah dia masuk ke dalam rumah itu Tiba-tiba di halaman terdengar ada yang bersuara Segera Xiao Ling membawa pedang dan memutarnya Kemudian tubuhnya berputar mengikuti pedang itu Ternyata hanya sepotong ranting pohon yang terjatuh Dia menertawakan dirinya yang merasa terlalu tegang Selangkah demi selangkah Xiao Ling maju Dia melihat setiap kamar di rumah itu kosong dan penuh dengan sarang laba-laba Debu memenuhi setiap sudut kamar Tiba-tiba terasa ada angin yang berhembus ke dalam Meniup ke tubuh dan wajahnya Xiao Ling membersihkan badannya dari Debu Dia berpikir, mengapa si baju hitam itu begitu masuk langsung menghilang Apakah dia keluar dari pintu belakang Xiao Ling tiba-tiba teringat pada hal itu Tetapi dia tidak terpikirkan kalau ilmu orang itu lebih tinggi darinya Jika ingin membunuh, sudah sejak tadi dilakukan oleh si baju hitam Tidak perlu menghindarnya sampai sini Tapi si baju hitam telah memancingnya ke sini Lalu dah menghilang Karena apa semua ini baru saja Xiao Ling akan meninggalkan tempat yang menyeramkan itu Tiba-tiba ada satu sesosok bayangan berwarna merah lewat di depannya Dengan cepat Xiao Ling mengikutinya Terlihat jubah yang tadi digantungnya di dinding Sekarang tergantung di kusen pintu Sekarang dia baru merasa ada rasa takut menjalari hatinya Si baju hitam sebentar muncul lalu sebentar menghilang Membuat Xiao Ling ketakutan Dia berhenti berlari, melihat ke sekeliling tempat itu Rumah tua itu tidak terlihat ada siapapun di sana Kecuali jubah merahnya yang bergerak karena tertiup angin Dia mengambil jubahnya dengan ujung pedang Begitu dia melihat semua kamar Ternyata di salah satu kamar di rumah itu Terdapat meja dan kursi Segera dia mengambil jubahnya Dengan sangat berhati-hati dia memasuki kamar itu Tapi kamar itu kosong tidak ada siapapun di sana Dia mengira musuh akan menyerangnya ternyata tidak ada Kamar ini tidak sama dengan kamar-kamar lainnya yang ada di rumah itu Kecuali ada kursi, meja Di sudut kamar masih ada sebuah tempat tidur Kasur dan selimut yang ada di atas ranjang itu sangat bersih Sepertinya ada orang yang menginap di kamar itu Di dalam rumah tua, kotor, dan seram itu Ternyata ada sebuah kamar yang rapi Hal ini membuat Xiao Ling merasa aneh Pedang dipegangnya lebih kuat lagi Dia terus memicinkan matanya Walaupun kamar itu kecil tapi rapi Sepertinya si empunya kamar adalah orang menyukai kebersihan Tapi siapakah si empunya kamar ini? Apakah dia adalah si baju hitam? Siapakah si baju hitam itu sebenarnya? Apakah dia adalah Guzwo Piao? Hehehe, sebenarnya siapakah Guzwo Piao itu selama dua hari ini Benaknya selalu memikirkan banyak pertanyaan tapi tidak satu pun ada jawabannya Banyak pertanyaan tersimpan di dalam hati Ditambah lagi sekarang dia merasa patah hati Tubuhnya mulai merasa lemas Dia menarik nafas panjang dan duduk di kursi di dalam kamar itu Tiba-tiba dia berdiri mengambil kertas yang tersimpan di atas meja Setelah dia membaca, hatinya merasa berdebar-debar Dia bertambah kaget Ternyata isi surat itu adalah Anak Ling, jika kau sudah membaca surat ini Segeralah pulang karena masalah di sini sudah diselesaikan Cepat kembali ke Jiangnan Di belakang rumah ini ada seekor kuda Di bawah bantal ada sejumlah uang Kau ambil saja uang itu Sesudah kembali ke Wisma Ksiao Ksiang Jangan pernah bocorkan kalau aku ada di sini Ingat, kau harus ingat Tertanda, ayah, Ksiao Ling membaca sekali lagi Dan dapat dipastikan kalau itu adalah tulisan ayahnya Tapi bukankah ayahnya masih di Wisma Ksiao Ksiang? Keadaan ini hampir membuatnya gila Dia berpikir, ayah belum pernah keluar dari Wisma Ksiao Ksiang Mengapa sekarang tiba-tiba berada di Hibeis? Tapi ini adalah tulisan ayah Untuk apa ayah kemari? Apakah si baju hitam itu adalah ayah? Apakah ayah tinggal di kamar ini? Mengapa ayah menyuruhku pulang lebih awal? Mengapa ayah menyuruhku supaya jangan membocorkan keberadaannya di sini? Ini dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu Karena itu dengan perasaan cemas dia berputar-putar di dalam kamar Dan sama sekali tidak terpikirkan suatu ide Akhirnya dia melepaskan niatnya untuk mencari jawaban dan berpikir Ayah menyuruhku pulang, aku memang ingin pulang Dari tadi aku memang sudah ingin meninggalkan kota B.S. Jing Dengan pelan dia meraba ke bawah bantal Benar ada sebungkus kain Dia tahu isi bungkusan itu adalah uang Dia menarik nafas panjang Keluar dari kamar lalu pergi ke belakang rumah Mencari seekor kuda di sana Dia merasa badannya lemas dan tidak bersemangat Sewaktu baru keluar dari Wismak Siaok Siang Dia bercita-cita dan bersemangat tinggi Sekarang semangat itu sudah tidak ada Dia ingin kembali ke rumah Hidup seperti dulu, tenang dan normal Melupakan semua yang telah terjadi sini Tapi, apakah dia bisa melakukannya? Dia berjalan ke belakang rumah Ternyata benar di sana ada seekor kuda yang diikatkan ke sebuah pohon Dia merasa senang sekaligus khawatir Tiba-tiba sepasang kakinya menjadi lemas Dan dia pun terjatuh Dia berusaha bangun tapi tidak ada tenaga sama sekali Dia memegang wajahnya, panas seperti terbakar api Kepala pusingnya sampai merasa berputar-putar Dia tahu dia telah jatuh sakit Selama ini dia selalu merasa kelelahan sepanjang perjalanan Apalagi perasaannya terpukul begitu hebat Dia merasa kaget dan takut Pantas dia bisa jatuh sakit Sakit, kata ini adalah kata asing baginya Semenjak dia mendalami ilmu silat Belum pernah dia jatuh sakit Tapi apa artinya sakit? Dia sangat mengerti Orang yang berlatih ilmu silat Apalagi sudah mempunyai ilmu tenaga dalam Pasti jarang sakit Tapi jika sekali sakit Perasaannya akan sama seperti air sungai Wonghi Tidak bisa dibendung Karena itu hanya dalam waktu sebentar Tenaga Xiaoling sudah tersedot banyak Dengan lemas terbaring di bawah salju Tanah terasa sangat dingin Tapi suhu tubuhnya semakin panas Bahkan tenaga untuk berdiri pun tidak ada Tapi dia tahu dia tidak boleh terus berbaring di situ Dengan pelan dia berdiri untuk merangkak ke kamar itu Perjalanan ke kamar itu jika dilakukan pada saat biasa Tidak hanya dalam sekejap metu sudah sampai di sana Tetapi sekarang dia merasa waktunya sangat panjang dan sulit Dia berusaha merangkak ke Rancang Pikiran Tidak Bisa berkonsentrasi dengan jelas Sesudah lama tertidur Akhirnya dia terbangun juga Kamar begitu gelap dan malam sudah tiba Dia hanya berharap tuan rumah segera kembali Siapapun tuan rumah ini Tidak menjadi masalah baginya Badan seperti dibakar api Bibir pecah-pecah Sekarang dengan pengorbanan sebesar apapun Dia berusaha untuk mendapatkan setetes air Dia tertidur lagi di dalam rumah tua dan seram itu siapa yang menduga Kalau di sini terbaring seorang gadis sedang tersiksa oleh sakit Waktu dilewatinya tanpa keadaan sadar Tidak mendapatkan air Tidak ada obat juga tidak ada makanan Ksiaoling merasa dia sedang berjalan menuju kematian Tidak ada seorang pun yang mengulurkan tangan untuk menolongnya Lama-kelamaan panasnya mulai turun Tapi badannya bertambah lemas Dia membutuhkan air dan makanan Bab 5 gelombang demi gelombang suatu malam Di halaman tiba-tiba muncul dua sosok manusia Terdengar suara terengah-engah Mereka pasti sudah berlari dengan jarak yang jauh Dua sosok ini berlari sangat cepat Mereka tampak berputar di halaman Kemudian terdengar salah satu berkata Kelihatannya rumah ini tidak ada penghuni Yang satu lagi terdengar menarik nafas panjang Dan berkata, itu lebih baik Kita bersembunyi dulu saja di sini Jika harus lari lagi aku tidak kuat Dia berkata lagi Bagaimana kabar keluargasan Bagaimana keadaan paman dan keponakannya itu Menurutku sekarang mereka pasti sudah tidak bernyawa lagi Yang satu lagi berkata Siluman itu tidak main-main Jangankan yang lain Yang larinya cepat saja belum pernah kulihat Heh, apakah kau membawa korek api Kita pasang lampu dahulu Kemudian dari dalam kegelapan muncul sebuah cahaya Ternyata mereka adalah Bambu Kan Chongge dan Jin Dao Wu Diwong Gongzhao Jin Dao Wu Diwong Gongzhao Membawa korek api lalu berjalan Dia membawa sebuah golok berwarna emas Bambu Kan Chongge mengikutinya dari belakang Dia membawa sepasang pena hakim Sambil berjalan Jin Dao Wu Diwong Gongzhao berkata Di sini tidak ada siapapun Aku berharap siluman itu tidak bisa mencari kita sampai ke sini Bambu Kan Chongge dengan kaget berkata Di dalam sepertinya ada orang Segera Jin Dao Wu Diwong Gongzhao berhenti melangkah Terdengar suara rintihan Di tempat seperti ini dan situasi seperti sekarang ini Mendengar ada suara seperti itu Benar-benar membuat Jin Dao Wu Diwong Gongzhao mati rasa Wajahnya tampak berubah Dia mementak Siapa kecuali suara rintihan tidak terdengar Ada jawaban Bambu Kan Chongge berkata Sepertinya itu suara seorang perempuan Apakah dia terluka Jin Dao Wu Diwong Gongzhao tidak menjawab Dia berhati-hati mendekatinya sumber suara itu Dia berjalan melewati sebuah kamar Jin Dao Wu Diwong Gongzhao tiba-tiba berkata Lihat di sana ada orang Suara rintihan itu keluar dari kamar ini Dengan bantuan cahaya redup Dia melihat ke dalam kamar yang terdapat kursi dan meja Mereka berdua bersiap-siap mengeluarkan senjata mereka masing-masing Mereka bersiap siaga jika tiba-tiba saja diserang Dengan cepat mereka berlari masuk ke dalam kamar Di dalam kamar itu ada Ye Wu Jian Xiaoling Dia sudah tidak tahan lagi Tiba-tiba ada yang berjalan mendekati ranjangnya Antara sadar dan tidak sadar Dia mendengar ada yang berteriak Bukankah dia adalah Ye Wu Jian Xiaoling Karena kaget Jin Dao Wu Diwong Gongzhao berteriak Babu Kan Changgai dengan cepat berlari ke arah itu Dengan kaget dia pun bertanya Mengapa nona Xiaoling ada di sini? Kelihatannya dia bukan terluka tapi jatuh sakit Jin Dao Wu Diwong Gongzhao masih ingat dengan penghinaan Xiaoling pada saat hujan salju Dia tidak memikirkan kalau semua itu dia sendiri yang mencarinya Melihat Xiaoling yang sekarat Dia berpikir akan berpangku tangan saja dan berkata Kita jangan mengurus masalah orang lain lagi Kita sendiri pun tidak bisa menjaga diri Babu Kan Changgai terpaku mendengar perkataan temannya Tapi dia langsung bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Jin Dao Wu Diwong Gongzhao Tiba-tiba di belakang mereka terdengar tawa dingin dan seram Begitu mendengar tawa itu Buluk-buluk Jin Dao Wu Diwong Gongzhao dan Babu Kan Changgai segera berdiri Segera Jin Dao Wu Diwong menggunakan jurus Ba Feng Fenglong mengelilingi tubuhnya dengan cahaya golok dan dengan cepat membalikan badannya Babu Kan Changgai juga mengeluarkan pena hakimnya dan segera membalikan badan Begitu membalikan badan mereka berteriak karena terkejut Pada saat Long Si Jian, Lin Peiki tinggal di kediaman perdana menteri Di atas atap dia tinggal tiba-tiba terdengar suatu suara Semua orang yang ada di dalam ruangan itu sangat berpengalaman Mereka segera keluar Terlihat ada bayangan hitam berlari ke belakang taman Tian Lin Xing yang pertama bergerak mengejar orang itu Kemudian Babu Kan Changgai, Jin Dao Wu Diwong Gongzhao, dan Shang Ki mengikutinya dari belakang Mereka berempat mengejar bayangan itu tapi bayangan itu sudah tidak terlihat Mereka berempat berputar-putar di taman Terlihat di sudut arah timur ada sesosok bayangan lagi Mereka serentak mengejar lagi Mereka lupa kalau sekarang mereka sedang berada di kediaman perdana menteri Penjagaan di sana sangat ketat Seorang penjaga melihat di atap ada bayangan manusia Segera prajurit itu memberi isyarat kepada teman-temannya Di bawah dinding di dalam kegelapan segera muncul puluhan pemanah Mereka berlutut, siap untuk memanah Panah dilepas seperti serangga yang sedang terbang ke arah Tian Ling Xiang, San King Yeu, serta kawan-kawan yang lain Kekuatan panah-panah itu sangat kuat dan jauh Tian Ling Xiang, San King Yeu sadar kalau mereka telah membuat prajurit penjaga kediaman perdana menteri menjadi siap siaga Dia menarik nafas Dengan senjata yang dipegangnya dia menangkis panah-panah itu dan membentak Mundur mereka berempat dengan cepat keluar dari dinding rumah itu Untungnya walaupun prajurit penjaga sangat banyak tapi tidak ada berilmu sila tinggi Sesudah keluar dari kediaman perdana menteri, dari kejauhan terlihat bayangan orang itu lagi Tian Ling Xiang, San King Yeu segera berteriak dengan suara rendah Ayo kejar dayal mereka berempat berlari melewati atap-atap rumah penduduk Di bawah sinar bulan terlihat seseorang sedang berdiri di sana Dia sama sekali tidak bergerak Mereka berhenti berlari, San King Yeu karena memiliki ilmu lebih rendah Dia tidak bisa berhenti tepat di tempat itu dan dua langkah lebih maju dibandingkan dengan mereka Begitu berhenti mereka melihat orang itu memakai baju berwarna kuning emas muda Walaupun gelap tapi karena ada salju yang berwarna putih, maka warna baju orang itu terlihat terang Tian Ling Xiang, San King Yeu berteriak Ken Jin Du Zeng, begitu mendengar teriakan San King Yeu, ketiga orang lainnya segera bergerak Dengan genggaman kuat mereka memegang senjata masing-masing, kedua mati mereka melotot melihat orang yang berdiri di depan mereka Ken Jin Du Zeng tertawa dengan dingin, Hei Marga San, kau belum mati juga suaranya dingin juga kejam Tian Ling Xing, San King Yeu terkenal dengan kelincahannya di dunia persilatan tapi sekarang jantungnya seperti ada yang memukul genderang Tapi dia berusaha memperlihatkan wajah tawa lalu berkata, kita sudah berpisah selama 20 tahun, Chuan masih tetap seperti dulu, tidak terlihat lebih tua Aku benar-benar merasa senang Chuan mengundang kami ke sini ada keperluan apa aku ingin mencabut nyawamu suara Ken Jin Du Zeng terdengar lebih dingin lagi Mereka berempat mulai berkeringat dingin Jika ada orang yang bisa melihat wajah Ken Jin Du Zeng tapi tidak terkejut, maka itu adalah hal yang aneh Kau pasti tidak menyangka mengapa ada manusia yang berwajah seperti itu bukan? Tian Ling Xiang, San King Yeu tertawa panjang suara tawanya terdengar bergetar Dia berkata, pendekar gudu, kita sudah 20 tahun lebih tidak bertemu Sifatmu masih tetap seperti dulu Teman lama bertemu kembali, seharusnya kita bersenang-senang Walaupun Chuan akan mengambil nyawaku, tidak perlu terburu-buru melakukannya Wajah Ken Jin Du Zeng tetap datar Wajahnya seperti tidak pernah bergerak tapi kedua matanya mengeluarkan sorot tajam dan terus menatap sekeliling sana Kalian bertiga tetap tinggal di sini, yang muda cepat pergi dari sini Suaranya tidak berubah, tapi Tian Ling Xing, San King Yeu begitu mendengar suara itu merasa aneh Dia berpikir, Ken Jin Du Zeng selalu tidak memberi kesempatan hidup kepada siapapun Mengapa hari ini dia tampak berubah dan hanya menginginkan nyawa kami bertiga Sedangkan dia melepaskan anak ki, wajah Jin Dao di Wang Gong Zao dan Babu Khan Chang Gai sangat pucat Walaupun belum sempat bertarung tapi mereka bisa merasakan kekuatan yang sulit dilawan Tian Ling Xiang, San King Yeu memerintahkan San Ki pergi dari sana San Kan dan San Ki sejak kecil sudah mengikuti pamannya Walaupun hubungan mereka adalah paman dan keponakan tapi pada kenyataannya mereka seperti ayah anak Tian Ling Xiang, San King Yeu mendengar Ken Jin Du Zeng rela melepaskan San Ki Dia mengerti keadaan ini Walaupun mereka berempat bergabung juga belum tentu bisa mengalahkan Ken Jin Du Zeng Mungkin untuk melarikan diri sekalipun tidak akan ada kesempatan 20 tahun yang lalu dia sendiri menyaksikan orang itu mati, mengapa sekarang dia masih hidup dan berdiri dengan sehat di depannya? Wajahnya sama sekali tidak berubah Dia semakin merasakan kekuatan orang ini benar-benar hebat juga Tahu bahwa hari ini tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri Karena itu dia menyuruh San Ki cepat pergi dari sana Kalau ada kesempatan untuk melarikan diri, maka San Ki tidak akan menjadi beban baginya Metu San Ki merah seperti api Sifat San Ki sangat jujur Dia sangat dekat dengan pamannya Sekarang melihat orang yang membunuh kakaknya berada di hadapannya Kemarahan lebih banyak mendominasi pikirannya dibandingkan dengan rasa takut Kemarahan membuatnya lupa pada segala hal Dia berteriak, kembalikan nyawa kakaku dia terbang ke arah Ken Jin Dong Zeng Pisau yang dipegangnya sudah melayang Dia memakai ilmu li di Cuihun Ken Jin Dong Zeng tertawa dingin Kakinya tidak bergeser, dia hanya memiringkan badannya sedikit Pisau itu meneris di depannya Antara pisau dengan hidung Ken Jin Dong Zeng hanya berjarak 2.5 cm Karena meleset, dia hanya mengenai tempat kosong Dalam hati Tian Ling Xing, San King Yeu merasa khawatir Tapi San Ki segera melayangkan pisaunya lagi Dia menusuk ke dada dan perut Ken Jin Dong Zeng Ken Jin Dong Zeng mulai marah dan membentak Pergi sana tubuhnya berputar di belakang San Ki Tapi dia tidak berniat melukai San Ki Tian Ling Xing, San King Yeu melihat apa yang terjadi di depannya Dia merasa semakin aneh Mengapa sekarang Ken Jin Dong Zeng tampak lebih baik Dia segera maju dan dengan pisau dia menahan jurus San Ki Tian Ling Xing, San King Yeu terkenal dengan jurus Wu Hu Duan Mendau San Ki pun mempelajari ilmu ini dari pamannya Tapi belum mencapai tahap seperti dia Sekarang dia mengangkat pisaunya menahan serangan San Ki Dan San Ki merasa pergelangan tangannya kaku Dengan cepat dia menarik pisaunya dan mundur Dia tidak mengerti mengapa pamannya malah menahan serangan pisaunya Demi seorang musuh yang sangat dibencinya Mana dia bisa mengetahui pikiran Tian Ling Xing, San King Yeu Tian Ling Xing, San King Yeu tahu dengan kemampuan ilmu silat yang dimiliki San Ki Dia tidak akan bisa melukai Ken Jin Dong Zeng Karena itu Tian Ling Xing, San King Yeu mengangkat pisaunya untuk menghentikan serangan San Ki Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!